Jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal, akibatnya sama saja kita memberikan pengakuan selamat yang kepada kelahiran anak Tuhan Anda. Apa yang terjadi? Langit protes, bumi mau meletus, mau terbelak, kunung mau meletus. Karena ucapan mereka itu sangat dahsyat. Berdasarkan dalit ini, maka haram hukumnya seorang Muslim yang sudah mengucapkan dua kali masyadat untuk turun merayakan Natal bersama dengan keluarganya. Dan juga tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal. Begitu ya Hamzah. Seikah kita bertamu ke rumah orang non-Muslim untuk merayakan Natal? Haram. Oke, shalom teman-teman sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Arief Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Kali ini teman-teman sekalian, ya saya ketawa di awal karena saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustana Baban. Sampai A-I-U-A-I-U-A-I-U-A. Meletus katanya, gunung meletus ya. Ya gunung itu pokoknya ada bencana-bencana alam kalau mengucapkan selamat Natal. Tetapi teman-teman kita lihat bahwa begitu banyak orang Muslim yang mengucapkan selamat Natal tapi gunung tidak meletus, bumi tidak hancur gitu ya. Jadi ini mereka mencoba untuk terus menghubungkan. Dan lagi-lagi teman-teman sekalian saya mau sampaikan apa yang disampaikan oleh Abu Janda mengenai. Kalau ada orang yang bisa membuktikan di dalam Al-Quran dan Hadis akan diberikan hadiah 50 juta. Asalkan ada ayatnya haram hukumnya mengucapkan selamat Natal ya. Jadi teman-teman ya mereka berusaha Ustaz Nababan, Ustaz Somad mereka berusaha untuk mengkirim umat supaya tidak mengucapkan selamat Natal. Nah teman-teman sekalian mari kita melihat ya Bapak Menteri Agama yang mengucapkan selamat Natal. Dan saya dari kemarin teman-teman sekalian lihat gunung tidak meletus, hanya Eruspi saja itu gunung Simeru. Jadi memang teman-teman mereka cocok logik gitu ya. Gunung meletus, tsunami terjadi dan mungkin apalagi yang akan terjadi kalau mengucapkan selamat Natal. Tapi kita melihat orang-orang yang mengucapkan selamat Natal itu tidak terjadi apa-apa sama mereka teman-teman sekalian. Mari kita melihat Bapak Menteri Agama yang mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen yang ada di Indonesia. Berikut videonya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perayaan Natal tahun ini yang mengusung tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sangat relevan terhadap situasi bangsa kita yang majemuk dalam rangka untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Persaudaraan merupakan tema universal yang bisa merekatkan hati orang-orang beriman untuk menjaga kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Teman-teman sekalian bukan hanya Bapak Menteri Agama yang mengucapkan selamat Natal termasuk juga pemimpin negara kita yaitu Presiden kita Bapak Jokowi Dodo. Juga mengucapkan selamat Natal bahkan dia datang memberikan kata sambutan atau kata pembukaan di acara ibadah Natal teman-teman sekalian. Dan itu tidak ada terjadi apa-apa. Tidak ada gunung meletus. Tidak ada ini. Yang ada itu adalah bom bunuh diri. Pak Ustana Baban, Ustaz Somad dengarkan baik-baik. Yang ada itu bom bunuh diri. Kenapa ada bom bunuh diri? Itu diakibatkan dari provokasi kalian. Itu berdasarkan dari ajaran kamu, Ustana Baban dan Ustaz Somad. Kalian yang mengajarkan itu. Benci Kristen, benci Natal gitu ya. Makanya banyak orang-orang yang memang ya otak-otak radikal akhirnya merakai bom dan ya bom gereja di acara Natal. Ini dia yang akan terjadi. Kalau untuk soal masalah ini, masalah itu, hukuman dari Tuhan itu tidak ada. Ya jangan ngawur kalian ya. Jangan ngawur kalian. Nah teman-teman sekalian saat ini kita berfokus ya untuk membahas satu cuplikan video daripada Kav Media Channel yang menggiring sebuah opini memberikan narasi bahwa ketika orang mengucapkan selama Natal itu gunung meletus. Makanya dia buat satu video. Tanda-tanda ya setiap akhir bulan Desember itu terjadi tsunami, terjadi ini semua. Padahal itu hanya dia mengambil video ya ilustrasi tentang akhir jaman teman-teman sekalian ya. Tetapi dia menghubungkan itu semuanya didasari karena mengucapkan selama Natal gitu ya. Dia hubungkan itu karena merayakan Natal orang-orang Kristen itu sehingga terjadi masalah-masalah semacam itu. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk menonton videonya. Itu berdurasi sekitar tiga menit ya. Dan kita dengarkan. Nanti di akhir video, nanti kita akan belajar firman Tuhan. Berikut videonya. Kenapa kok banyak bencana-bencana terjadi di akhir bulan Desember? Karena itulah sebetulnya langit, bumi, dan gunung-gunung. Lautan. Itu ingin memberitahu kepada manusia. Wahai manusia. Allah tuh gak punya anak yang lahir di bulan Desember. Allah gak punya seorang putra yang lahir di bulan Desember. Karena memang Allah tidak pernah punya seorang putra. Allah Maha Suci. Allah Maha Tinggi. Allah Maha Mulia. Allah tidak butuh seorang putra. Allah ada sebelum segalanya ada. Dan ketika yang ada ini nanti tidak ada. Maka Allah tetap ada. Allah tetap eksis dengan keeksistensinya. Itu yang ingin alam beritahu kepada manusia. Menerakan akal, hidup berakal, mati juga berakal. Kofizien semuanya. Kalau kita mau menelisik lagi di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya sudah menjelaskan fenomena-fenomena yang akhir-akhir ini terjadi. Kenapa setiap bulan Desember selalu ada bencana-bencana yang sangat besar yang menimpa negeri ini. Dan ini sebetulnya sudah Allah subhanahu wa ta'ala terangkan. Dijanji dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa. Waqalu ta'khudar rahman walada. Ola orang kafir. Itu mereka mengatakan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mempunyai seorang putra. Walada. Seorang putra. Lakadu jiktum syai'an iddah. Maka sungguh. Kalian sudah. Orang-orang musyrik maksud Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah membuat satu pernyataan yang sangat besar. Jadi kalian sudah mendatangkan satu pernyataan yang sangat besar. Yang pernyataan itu. Takah disamawatu. Jadi hampir-hampir langit itu. Yata fatur namunhu. Pecah gara-gara perkataan itu. Marah langit itu. Sangking marahnya seolah-olah dia akan pecah. Watan syakul ardu. Dan bumi itu hampir terbelah. Watakhirul jibalu hadda. Dan gunung-gunung itu hampir-hampir meletus. Karena apa? Karena perkataan itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan. Nah teman-teman sekalian itulah narasi yang dibuat oleh Kav Media Channel. Bahwasannya itu bumi memberitahukan. Lautan memberitahukan. Langit memberitahukan kepada umat manusia. Bahwa Allah tidak punya anak. Dan Allah tidak punya putra yang lahir tanggal 25 Desember. Itu sebabnya ada bencana-bencana alam katanya teman-teman sekalian. Ilmu psocologi lagi. Dari mana yang mengambil hubungan-hubungan dihubungan teman-teman sekalian. Inilah kandurun-kandurun teman-teman sekalian ya. Ini kandurun-kandurun. Padahal teman-teman. Alkitab mencatat. Bahwa menjelang kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Akan terjadi bencana-bencana alam. Akan terjadi hal-hal yang buruk semacam itu. Bukan karena mengucapkan selama Natal. Bukan juga karena merayakan Natal. Tetapi mereka menghubung-hubungkan hal ini. Makanya ini yang disebut dengan penyesat. Ini disebut dengan nabi-nabi palsu. Guru-guru palsu. Pengajar-pengajar palsu. Seperti kaf media channel ini. Termasuk Abdul Somad. Termasuk Ustaz Nababan. Ustaz Munjir. Dan mereka yang sejenis dengan Abdul Somad dan Ustaz Nababan ini teman-teman sekalian. Mereka menyesatkan umat begitu banyak. Dan kita melihat tadi. Bukan hanya Menteri Agama yang mengucapkan selama Natal. Juga ya. Presiden kita. Bahkan mantan presiden kita Ibu Megawati. Hadir dalam perayaan Natal. Mereka mendukung perayaan Natal. Jadi tidak ada kejadian apa-apa. Kecuali saya akan percaya dengan kaf media channel. Jika hal itu terjadi. Misalnya ada muslim yang mengucapkan selama Natal. Langsung dilakna oleh Allah. Langsung dipunuh oleh Allah. Mati di tempat. Selama Natal umat Kristen langsung petir sambar. Mati. Baru saya percaya dengan itu. Jangan cocok logi lah. Jangan ngawur kau kaf media channel. Dan Ustaz-Ustaz goblok. Yang mengharamkan Natal. Yang mengadu domba gitu ya. Jangan gitu. Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan dengan Pancasila. Yang mengakui ada lima agama di Indonesia ini. Bahkan ditambahkan satu dengan Kohucu saat ini. Sudah diakui teman-teman. Ada enam sekarang. Jadi jangan membuat adu domba lah terhadap umat beragama yang ada di Indonesia ini. Akibat ulah kalian. Banyak jiwa yang mati. Sia-sia. Dengan bom bunuh diri yang kalian buat. Nah teman-teman sekalian. Mereka kita belajar firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang akhir jaman. Menjelang kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjemput orang-orang Kristen. Ini iman Kristen ya. Matius pasal 24. Ayat 3 hingga ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Sekaligus ini menjadi penutup. Dari video kali ini. Kita lihat. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Saitun. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka. Katakanlah kepada kami. Bila manakah itu akan terjadi. Dan apakah tanda kedatanganmu. Dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Seperti Kaf Media Channel ini. Menyesatkan banyak orang. Sebabannya orang akan datang dan memakai nama aku. Dan berkata aku lah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya. Mereka berkata bahwa aku ini orang yang beragama. Agamis. Ikut nabi ini nabi itu gitu ya. Inilah mereka mengaku-ngaku gitu. Orang yang benar. Padahal semua itu orang busuk. Ya. Kamu akan mendengar deru perang. Atau kabar-kabar tentang perang. Itu yang akan terjadi. Kita melihat saat ini itu. Perang dimana-mana terjadi. Itu tanda-tanda menjelang kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena mengucapkan selama Natal. Ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini yang terjadi. Di Palestina banyak terjadi. Kelaparan-kelaparan. Gitu ya. Dan begitu banyak negara-negara yang lain. Yang terjadi kelaparan. Karena adanya perang demi perang yang terjadi. Kemudian. Di ayat 9. Pada waktu itu. Kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah. Ini penderitaan orang-orang Kristen. Kita dibenci. Termasuk di bulan Desember ini. Banyak pihak yang membenci orang Kristen. Itu sudah dibuat. Sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sudah diramalkan. Ini loh. Yang akan terjadi di akhir zaman. Ada banyak orang yang akan menyiksa kamu. Ada banyak orang yang membunuh kamu. Dan dia berpikir. Dia sedang berbakti kepada Allahnya. Ya. Bangsa oleh karena namaku. Ya. Bangsa-bangsa akan membenci Kristen. Gitu. Karena nama Yesus Kristus. Mereka mengkirim sebuah opini seperti tadi. Haram hukumnya mengucapkan selama natal. Di bulan Desember itu banyak bencana-bencana alam. Ini mereka cocok lagi. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan. Dan saling membenci. Ini akan terjadi di akhir zaman. Dan karena makin bertambahnya kenuruhakaan. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi mementikan diri sendiri lagi. Orang-orang Kristen pun saling membenci. Dan berfokus pada diri sendiri. Tidak mempedulikan orang lain. Dan injil kerajaan ini. Akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi teman-teman sekalian. Setelah penderitaan. Yang akan terjadi. Ya. Di akhir zaman ini. Masa tribulation. Orang-orang Kristen akan dipunuh. Orang-orang Kristen akan disiksa. Itulah terjadi. Bahwa bunuh diri itu. Ya. Itu juga tanda-tandanya teman-teman sekalian. Ya. Orang Kristen dipotong lehernya. Karena mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dan mengatakan bahwa Tuhan punya. Apa namanya itu. Tuhan sudah menjadi manusia. Gitu ya. Jadi. Ini sudah dibuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan karena mengucapkan selama Natal. Tetapi Tuhan sudah menyampaikan hal ini. Sebagai tanda-tanda kedatangan. Daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi. Mari saudara-saudari saya yang seiman. Tetap berpegang teguh dalam Yesus Kristus. Janji Tuhan. Bahwa kita. Akan diselamatkannya. Bisa saja orang membunuh kita. Bisa saja orang akan menyiksa. Tetapi jika kita tetap bertahan. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan iman kita tetap tertuju kepada Yesus Kristus. Maka kita akan diselamatkan. Terima kasih teman-teman sekalian. Puji Tuhan. Sekian video kali ini. Saya Arief Gula undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Selamat menikmati, selamat menikmati. selamat menikmati